Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semua mudah mudahan sehat dan sukses selalu seperti yang terlihat saat ini kita melihat ada ekskavator satu berwarna orange dan inilah situasi terkini di simpang susun kerukut kita akan melihat kembali bagaimana proses ataupun progres-progres apa yang sudah dilakukan di area simpang susun kerukut seperti yang terlihat di layar video Anda atau di video sobat keluarga semuanya bahwa di sisi jembatan RAM 2 dengan RAM 5 di bagian ini bagian backfill pekerjaan backfill telah diisi oleh material granular sedangkan disini kita lihat ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah masih ada pekerjaan dinding penahan tanah dan sepertinya masih akan terus dilakukan atau dikerjakan untuk dinding penahan tanah hingga terus ke depan sana dan kalau kita melihat ini disini banyak sekali material-material yudit saluran air sebelum kita melihat ke arah simpang susun kerukut yang sangat-sangat megah seperti biasa kita akan melaju terlebih dahulu ke sisi terluar atau ini adalah akses masuk menuju ke tol depok antas hari tahap 2 dari tol Cijago Seksi 3 bagi yang mungkin baru bergabung maka saya perlu sampaikan bahwa saat ini akses keluar masuk jalan tol menuju simpang susun kerukut tidak ada bahkan yang kita lihat saat ini pun ya yang berasal dari jalan raya kerukut atau menuju ke arah jalan kerukut jalan raya kerukut ini adalah merupakan akses dari atau menuju ke arah jalan tol berigif ataupun cilandak utama ya andara ataupun cilandak utama jadi belum ada akses yang terdekat di area sini ini menuju ke simpang susun kerukut jadi kalau kita ingin masuk ke simpang susun kerukut kalau dari arah sini terdekat adalah dari gerbang tol berigif ya walaupun sudah saya ungkap juga dalam video-video sebelumnya bahwa disana itu tidak ada gerbang tol ya di berigif ya jadi main masuk-masuk aja sedangkan nanti disini ada gerbang tol ada 8 ram disini ya 8 ram pertemuan dari desari ataupun dari Cijago nanti di setiap pertemuan ram tersebutlah akan ada gerbang-gerbang tol kalau dari sisi kiri video ini maka nanti akan terdekatnya menuju ke simpang susun kerukut adalah dari gerbang tol apa ada yang tahu? kukusan ya betul sekali ya gerbang tol kukusan sedangkan kalau kita melihat dari sisi sebrang atau di depan sana itu adalah dari akses dari gerbang tol sawangan sedangkan di kanan ini adalah gerbang tol limo yang sampai saat ini belum juga selesai baik kita akan melihat bagaimana situasi terkini di simpang susun kerukut yang jelas sekali kita lihat di video ini jalur dari ram 7 sudah dilakukan yang namanya lean concrete sedangkan di jalur ram 3 dengan ram 8 seperti yang kita lihat ya mungkin sepertinya sudah rigid sepertinya ya kali ini kita melihat dari udara kita tidak bisa melihat dengan pasti apakah sudah rigid atau belum dan ram 8 masih dalam proses penimbunan tanah terlihat dari sini bahkan dinding penahan tanahnya yang menjadi pemisah juga antara ram 3 dengan ram 8 itu juga sudah ada ketinggiannya ya ada perbedaan untuk ketinggian jalur ram 8 dengan ram 3 oke sekarang kita melihat dari jalur ram 2 dengan ram 5 ram 2 dengan ram 5 seperti yang kita lihat ya sudah jauh lebih tinggi sekali ini ya timbunan tanahnya sudah jauh lebih tinggi itu ada box traffic untuk ram 7 jadi disini sekali lagi untuk diketahui oleh sobat keluarga semuanya ini adalah jalur ram 5 di sisi kiri dan jalur ram 2 di sisi kanan ram 5 terlihat sudah tersambung ya tinggal ini adalah lapisan tanahnya yang masih terus ditimbun tapi kayaknya masih sedikit lagi deh bagian ujungnya ini ke depan sana tuh ya yang masih ada beberapa alat berat disana ada satu alat berat saya belum tahu lagi itu apakah fibro roller atau bukan nanti kita akan pantau ke depan sana tapi disini yang jelas ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah pemisah antara jalur ram 2 dengan ram 5 mungkin karena ram 5 dari arah sisi jembatan maka dia posisi tanahnya jauh lebih tinggi sedangkan kalau ram 2 itu justru dari arah bawah ya dari gerbang tolimo itu dari arah wisma cakra dia masuk tapi dia jalurnya dari bawah jadi berbeda ketinggian sepertinya makanya saat ini sedang kita lihat disini ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah antara jalur ram 2 dengan ram 5 oke ya sudah kita lihat dengan jelas bahwa ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah sedangkan disini seperti saya katakan ini sudah tertutup semua untuk box traffic ram 7 ram 7nya kelihatan ini ada putih-putihnya ini adalah box traffic dari ram 7 nah ini ya kelihatan banget ya bahkan ini bentuk-bentuk dinding penahan tanahnya dari jalur ram 5 sudah semakin terlihat dengan jelas ke depan sana ada juga excavator mungkin dalam pembentukan jalan dari jalur ram 7 dengan ram 2 ya kita lihat ada excavator disana oke nah saya kalau saya juga ingin mencoba membuat video ya doakan videonya akan segera tayang juga jadi mengungkap titik-titik mana aja yang masih belum selesai untuk pembebasan lahannya dan untuk sampai dengan target oktober ini tinggal beberapa titik lagi ya nah nanti juga kita akan spill sedikit ya untuk titik-titiknya ini adalah jalur dari ram 6 ya sudah terlihat dengan jelas bagaimana bentuk dari badan jalannya yang sudah dirijit dan juga disini sudah terlihat bagaimana bentuk dari dinding penahan tanahnya dia pakai rumput tuh ya pakai rumput dan pohon karena mungkin tingkat kemiringannya sudah dihitung ya ini yang dilakukan oleh GI selaku kontraktor dari tol depok antasan di tahap 2 sedangkan di jalur ram 5 seperti saya katakan tinggal sedikit lagi nih ya tinggal sedikit lagi di area sini untuk proses penimbunan tanahnya nah ya jadi tinggal sedikit lagi oke kita lanjut kita lanjut disini juga sama ya menggunakan kemiringan untuk dinding penahan tanahnya jadi menggunakan rumput juga ya kayaknya ya tuh ya tuh ini terlihat nih ada bekas-bekas rumput yang ditanam nih tuh kan ya kan ini rumput-rumput yang ditanam ini kelihatan dengan jelas ya jadi nanti tidak menggunakan apa namanya pasangan batu kali jadi sudah menggunakan ini galiannya apa namanya ya galian slup ya nah berbeda dengan disana kalau disana memang ada dinding penahan tanah dengan pasangan batu kali oke saya spill sedikit nih ada yang untuk bulan Oktober jadi di area sini ada dua ya yang masih menjadi penghalang atau menjadi kendala karena ram 6 jadi belum bisa tersambung dengan jalur setelahnya jadi ini ada satu titik yang saya zoom ya agar terlihat lebih jelas nah ini ada ekskavator juga disini nah ini di banyak pohon-pohon ini itu yang menutup jalur main route dan ram 6 sedangkan di depan sana juga ada satu rumah juga kalau disana ini sebenarnya secara secara bentuknya atau titiknya rumah tersebut sih sebenarnya tidak mengganggu jalur ya karena dia di jalur ram 5 tidak tapi dia di jalur penghijauan posisinya ram apa posisi rumah tersebut itu berada di jalur penghijauan ya bagaimanapun kita tentu berharap tidak ada tidak ada hunian lagi ya di area tol ya nah sedangkan disini kita lihat nih jalurnya ram 1 dengan ram 8 nah ada yang unik ternyata ya disini ada rumah loh ini belum dibebasin juga nih tapi karena memang karena memang targetnya mungkin bukan Oktober saya juga baru baru engeh banget gitu ya nih ini juga belum dibebasin sop tuh ya jadi masih ada rumah-rumah yang memang ternyata belum dibebaskan makanya doain ya saya lagi mengambil videonya jadi nanti akan saya tunjukkan area-area tol spot-spot mana saja yang ternyata masih belum selesai proses pembebasan lahan oke saya spill lagi dikit lagi ya beberapa titik lagi areanya nah di depan sana tuh ada rumah juga disana nah ini kan ketutupan sama gudang jadi kita gak kelihatan nah itu ada rumah juga tuh tuh ada deket dump truck ya itu juga rumah yang belum selesai pembebasan lahan jadi masih ada dan itu ke depan juga masih ada tanah-tanah sisa ya tanah-tanah disana yang juga belum selesai proses dari pembebasan lahannya oke sekarang kita coba lihat lagi yang lain kita akan melihat yang lainnya ya ini adalah jalur RAM 1 dengan RAM 8 ini terlihat ada beberapa alat-alat berat ya ada fibro roller ada seafood roller ada juga dump truck disana ini adalah jalurnya RAM 5 ya oh ya sudah di apakah sudah di rigid ya kayaknya belum sih ya kayaknya belum sih masih LC kayaknya oke sekarang kita lanjut wih mendung ini mendung ya mendung oke kita lihat dulu RAM 7 sorry ya sorry ya jadi agak pusing sorry sorry oke ini adalah jalur RAM 7 udah di LC lapisan dasarnya udah terus langsung dikerjakan LC atau lean concrete sedangkan untuk di seberang sana juga kondisinya masih sama kurang lebihnya ya oke kita tidak perlu terlalu lama disini kita akan lanjut melihat bagaimana situasi di RAM 4 karena kemarin kita sudah lihat di sisi RAM 4 itu ada weird gun atau alat paper makanya kita buru-buru lihat ke sana ya ini adalah jalurnya RAM 6 dan disini juga ada pekerjaan-pekerjaan untuk di jalur yang dikerjakan oleh GI ya nah disini ya di sisi saluran air dekat sekolah nice ini dia sudah rigid ya rigidnya tuh wih cakep nih rampat nih sebentar ini saya zoom dulu nih sebentar sebentar sorry sorry ada gangguan sedikit sinyalnya nih oke kita lihat ada excavator wheels disana sepertinya ya itu adalah excavator wheels sedangkan disini ada excavator juga yang biasa melakukan melakukan proses penggalian dan di jalan yang saat ini kita lihat berwarna putih dan jauh lebih tebal dibandingkan di sekitarnya atau disampai sini saya tunjukkan saya bantu dengan panah ya jadi ini adalah pekerjaan rigid yang baru sampai di titik ini kita zoom out lagi coba kita geser apakah sudah ada lanjutannya oh dilanjutnya disini ternyata rigidnya tuh dilanjutnya disini nih saya gak tau kenapa tapi ini tuh rigidnya lanjut lagi disini baru disini disini lanjut lalu nyambung sampai ke titik ini dia mantap ya oke nah di depan sana juga sama tuh putus lagi dulu karena mungkin ini adalah akses rumah menuju ke rumah Pak Suryadi ya rumah terakhir di jalur Ramlima tadi jadi mungkin belum dilakukan rigid karena mungkin masih ada rumah disana karena kalau udah di rigid nanti dia lewat mana warganya ya saya gak tau lah nanti kita coba pantau aja terus nih kira-kira seperti apa ke depannya untuk rumah Pak Suryadi ini di depan sini ya kalian lihat ya ada rigid oke sekarang kita zoom out zoom out oke sekarang kita lanjut lagi ke arah sana ya oke disini ada garukan tapi sepertinya tidak ada lagi kegiatan disini ya jadi sepertinya oke kayaknya gak ada lagi ya oke sekarang kita putar balik seperti biasa kita akan melihat view dari arah yang berbeda oke kita sudah 900 meter saat ini kita sudah hampir 1 kilometer oke sorry sebentar ya mohon maaf kalau agak pusing ya sebentar ya oke inilah simpang susung kerukut yang megah sekali lagi saya katakan bahwa rencana di Oktober 2022 akan difungsikan 4 jalur RAM yaitu RAM yang pertama adalah dari Cijago ya dari Cijago itu RAM yang akan difungsikan adalah RAM 4 lalu RAM 5 ya RAM 4 adalah jalur menuju ke arah sawangan dari kukusan sedangkan sedangkan jalur RAM 5 adalah menuju ke arah Cilandak utama dari kukusan 2 RAM lagi adalah dari Desari yaitu RAM 3 dengan RAM 6 RAM 3 dari arah Cilandak utama menuju ke kukusan sedangkan RAM 6 dari gerbang tol sawangan menuju ke arah kukusan ya jadi seperti itulah kurang lebihnya inilah kondisi terkini di akses Simpang Sung Krukut yang megah sekali jadi kita akan melihat bagaimana saya kira ada drone di atas saya ternyata ada balon terbang ada balon terbang balon ini anak-anak lepas saya kira drone siapa yang terbang kok bayangannya sampai ke bawah-bawah gede banget oke sorry-sorry terganggu sedikit ya demikian informasi yang bisa saya sampaikan di Simpang Sung Krukut di titik pertemuannya Jor 2 dengan tol Depokantasari yang akan menjadi jalan alternatif baru untuk tol Jagorawi karena nanti Jakarta ke Bogor kita bisa menggunakan jalur tol Desari ini jika ada pertanyaan saran masukkan silahkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desari terbaru berikutnya dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton